Sahabat Kompas.com Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menjamu para pemimpin tinggi Uni Eropa untuk pertemuan puncak di Tokyo pada hari Kamis 12 Mei 2022 untuk membahas berbagai topik termasuk invasi Rusia ke Ukraina dan kerjasama di berbagai bidang termasuk perubahan iklim dan teknologi digital Jepang Fumio Kishida Presiden Dewan Eropa Charles Mitchell dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga berterima kasih kepada Jepang atas solidaritas mereka di Ukraina von der Leyen mengatakan bagi Uni Eropa dan Jepang untuk memperkuat hubungan mereka Kishida juga telah menyatakan bahwa kedua belah pihak telah mengkonfirmasi kerjasama menuju realisasi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka Diskusi di konferensi tingkat tinggi termasuk cara untuk meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan terbukaan jepang terbukaan jepang Terima kasih telah menonton